Halo teman MST, ketemu lagi sama saya nih Ya kali ini saya lagi di jalan mau menemui teman saya Kita janjian di salah satu restoran di Jakarta Keren banget restorannya, makanannya juga unik banget ya Teman MST satu ini, ini teman lama banget saya Pokoknya kita dulu tuh sering banget Nyanyi manggung sama-sama sama dia Sampai sekarang pun juga kita masih kadang-kadang suka ketemu gitu Karena komunitas teman-temannya dia dengan komunitas teman-teman aku itu Di arisan ada yang sama gitu, jadi masih suka ketemu Ini hits banget sih, dulu dia pernah nyanyiin lagu ya Pasti teman-teman udah tau lah Lagunya yang gini, gini, gini Gelas, gelas, kaca, gitu lagunya Udah tau kan, itu siapa Yuk kita ketemuin dia ya Bagaimana serunya ceritanya aku sama dia Ikutin terus ya, sampai nanti Teman-teman saya sudah sampai nih di restorannya ini Dan teman saya itu, Nia, sudah ada di sini Ayo cepetan Nia, ya Allah Ayo kebenaran Mua Mua Ya ampun Kok kebenaran emang kita janjian Ato' kemahasi Kebenaran matching ininya, bajunya sih Gua nge-matching, Shay Matching, Shay Tetef ya langsing bukan lagi langsung aduh aku seneng banget ini dia temen aku Nia dan Nia Tia ayo sekatulah kita ngobrol ngobrol dalam ya gue sama lo apa kabar sih ceritakan lagi kabar gue udah punya cucu sekarang dari kita masih tapi kan cucu kalau mau berapa eh cucu-cucu umur 6 tahun Oh ya ampun seneng banget sih baru satu kan permisi-permisi duduk di sana ya Mas yang kita udah begini ya Oh lu cucu sekarang satu-satu tahun 6 tahun sebetul cewek cewek Aduh soalnya ya Wah kita main sini ya kita ngobrol sini ya Oke kita duduk di sini ya Mas kayaknya kita berasa kita enggak 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 kita berasa kayak rumah sendiri ya Saib aja rumah sendiri ini sendiri baiklah nggak usah ini tempat duduk kita kan ya Mas ya terus-terus nih bagus banget ya restorannya ya restorannya uh iya terus gimana gimana kabarnya lama kita baik deh barengan Cie bagaimana katanya meng-cover atau bikin singa aku single Iya jangan dong aku mau nanya kamu dulu singa lagu Oh ya Oh ya boleh baiknya kita langsung ditawarin ntar gue jawab ya Say kita mesen minum dulu saya minta terkisti dulu terkisti mau sama ya sama ya nanti itu minta yang itu mau sumus-sumusan itu apa namanya Yes aku mau itu dulu deh kamu udah makan belum belum Oke mau makan sengaja Oh sengaja ya mau makan berat ya Oke saya mau acar Oh udah ada ya udah ada disitu udah platter udah lengkap tuh jangan mst ibu-ibu kalau udah pesen makanan gini ribut banget ribut takut enggak enggak ini apa namanya enggak terlewatannya ya kapan lagi sahaja ya oke makasih ya Mas ini boleh dibawa dulu deh Mas biar nanti nggak ngeganggu nanti kita jadi nggak sempat ngobrol ngeliatinya kita ini kalau udah liat makanan lupa akhirnya obrolan kita ya bukan lagi dah lah terus-terus saya iya kan single aku ngeluarin single Iya kemarin di bulan Agustus lagunya melegus lo Oh kota baik-baik saja tanpamu terus aku ngeluarin single juga dua teman aku yang jangan pisahkan Oh gitu ya iya iya lagu lama aku aku yang itu ya iya anakmu nyanyi juga iya Oh alhamdulillah belajar nyanyi belajar nyanyi belajar lah terus kamu juga apa bikin single juga saya bikin single naunnya saya mah ada lagu tapi belum dipromokan belum beberapa tahun lalu lagunya itu judulnya itu eh eh berilah Belahan jiwa Oh Belahan jiwa lagu recycle kamu lah lagu baru lagu baru ya udah rilis teman saya belum rilis Oh belum ada belum lagi disiapin mau rilis Oke tapi ya teman MST kalau kita bicara niat dan niat ini coba teman-teman MST lihat ya nggak ada yang berubah dari saya kenal sampai dulu nih wajahnya masih tetap seperti ini awet muda tuh Alhamdulillah akan kita ini yang penting hati-hati senang saya Iya kita tetap kita perawatan sih ada haruslah ya ya perempuan wajib ada perawatan lah say kalau enggak bagaimana bagaimana pada turun semua enggak apalagi dengerin lagu turun enggak juga Oh nada maksudnya kalau nyanyi Bukan ada dengerin lagu orang turun ke kita bergoyang dong Oh ya ampun kok gua mendadak jadi kayak gimana ya maklum menyesuaikan dengan umur gitu ya Shay gara-gara enggak bisa bohong karena nggak bisa bohong apanya kita mau bergaya ini itu kadang kita suka agak-agak lemot saya mau kemana ya gitu iya soalnya apa-apa gini semua kita lihat anak muda ih pada cantik ya begini Wah kita pengen tapi udah-udahannya terus-terus kita banyak lupanya Oh banyak lupanya dikit kali boleh nawar enggak boleh deh boleh buat kamu secara temen masa sih kalau kita gini Oke kita menolak menolak tua ya iya boleh lah ya iya 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 nggak berlebihan nggak berlebihan ya kan terus kalau aku mau bilang kayak tadi kamu bilang eh nggak bisa diboongin berjalannya usia pasti kita ada sedikit kayak udahlah ya 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 itu pikun ya pastilah pasti lagi missis pik pik hahaha miss pik pik bener nanti dengernya kayak gitu jangan-jangan miss miss ini miss kun kun nanti titik pake titik Shay kun kun titik ya iya makanya jadi biarkan mau umur mau apa yang penting hati kita senang bahagia kita masih bisa berkarya walaupun masih ada yang muda-muda dirimu masih bisa bikin single maksudnya yang penting ya kita ini bukan masalah tidak diterima tidak diterima tapi kebahagiaan kita betul paling enggak usaha kita masih tetap produktif dengan usia kita nah oke teman meste itu tadi ya pembicaraan saya dengan ini pembicaraan wanita dewasa bolehlah kita ya Oh iya iya dong oh gue jangan bilang wanita tua jujur dewasa wanita dewasa yang menolak pikun menolak di dikatakan tua padahal ya dalam hati ya kita menolak dibilang ini miss pik pik sama miss kun kun ya kan hahaha oke akan ada cerita seru lagi nih cerita seru lainnya lagi teman meste jangan kemana-mana seru banget lihat tuh gelasnya imut banget seimut aku sama dia ya ya kan kita jadi dulu segini-segini aja orang kan ketemu kita masih single ya dari zaman dulu kenapa enggak naik ya sama dengan sanggir malah ke pinggir ya hahaha kenapa ya Aduh apalagi saya pengennya sih bisa ke atas tapi kok ke pinggir ya jangan kita memang sudah takdirnya segitu oh iya benar ya hahaha gitu ya seperti apa kita syukuri aja seperti segelas ini kan gelas kaca langsung gitu tuh yang penting udah lama banget loh nggak denger lo nyanyi bolehlah dikit makasih mas coba dengerin dikit mau dengerin gue nyanyi lagu gue eh lu jangan pake gula kalau minum teh naon ih kita dengan usia yang dewasa ini iya betul tapi anggap aja lah ini untuk sekarang dimaklum say dua-dua lagi ya sebetulnya dikurangi gula betul itu juga tidak baik tidak baik bener-bener harusnya yang pahit tapi say karena kehidupan itu ada pahit ada manis ya hidup hidup udah pahit ya saya minumnya pahit juga ya paling nggak minum manis-manis hahaha bener juga sih manis-manis dikit lah kalau kalau aku sih dulu doyan memang nggak terlalu suka manis banget gitu karena mungkin aku udah manis ya gitu dirimu sudah manis sudah manis nggak perlu pakai manis-manis nanti banyak semut say iya bener sama orang jadi diabet ya say embe gara-gara kebanyakan gula hahaha bisa aja loh bukan maksudnya kalau aku tuh mikirnya ada bagusnya juga sih kita minum kalau semamanya mengurangi yang manis-manis baik juga untuk kesehatan kita say manisnya cukup diganti ya sama gula aja eh sama gula-manu oh iya tapi kan bagaimana ya kalau udah suka yang sedikit manis bagaimana saya tuh memang karakternya ini suka makan yang ini enggak menurut saya tuh suka mangga oke mangga tapi manganya juga bukan mangga yang manis mangga yang muda yang asem ya saya suka jadi ya barang selah berujak kadang rujak kadang dicolek-colek cuma pakai garam jadi balance lah yang asem suka yang antara manis dan yang asemnya sama ini jadi macam-macam hidup ya say bener juga ya manis, sain, asem, asin, ember itu dalam kehidupan harus dilaluin begitu juga dengan makanan yang masuk dalam tubuh kita bener 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 disesuaikan ya say disesuaikan kalau lagi terasa pahit ya minumlah yang manis-manis iya itu kalau lagi manis ya minumlah yang pahit-pahit eh balance ah setuju kamu juara sekali sih hari ini lagi juara bukan berarti aduh tapi ini aku seneng loh aku ketemu kamu dari pertama kita kenal sampai kita duduk ini sekarang ya kita bicara kenal tuh bukan 20 tahun loh lebih dari 20 tahun bukan lagi Eike masih single ya apalagi masih ane-ane potong padi iya bukan lagi ane-ane potong padi di sawah nih ya kan kalau sekarang udah lebih fokusnya lebih kepada anak anak cucu iya anak cucu lah pasti kan ada satu anak lagi yang cowok kan ya berapa sekarang angga umur 17 tahun 17 tahun dan lebih tinggi tinggi dari saya jauh apalagi anak saya itu loh waktu ya gelombang hidup saya turun naik itu anak saya ada tsunami ya say ah iya bukan lagi tsunami kalau di umum tsunami tapi dalam rumah tangga apa? TNya diilangin TNya diilangin say TNya diilangin bahasa Indonesia hari ini harus mengolah iya bener 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 mengolah itu dalam rumah tangga gitu jadi namanya badai tsunami iya badai tsunami dalam kehidupan nih itu kan ada wajar lah ya wajar lah ya perjalanan hidup seseorang kan kita juga gak pernah tahu ya tidak pernah tahu dan tidak bisa menjust si asidisi orang tidak tahu gitu orang tidak tahu jadi kalau saya pikir ya kita aja sendiri ini masih banyak gitu loh hal-hal yang mungkin menurut kita udah semaksimal mungkin kita berbuat yang terbaik tapi kan kalau di umum kita belum tahu juga gitu kayak anakku di sekolah dia gak mau bergaul akhirnya begitu kejadian ini itu oh iya sempat sampai begitu sampai sekarang sebetulnya masih ada sisa-sisa itu tapi alhamdulillah kemarin itu aku pas anakku nikah itu oi yang nikah lagi itu anakku yang cowok itu mau dia mendampingi oke alhamdulillah alhamdulillah tadi gak pernah mau mana dia mau alhamdulillah tapi dirimu tidak bisa datang pastinya kalau udah punya suami semua kendala di suami kendali oh iya kendali salah nih nih lah kalau yang muda itu begini tidak gak sinkron gak sinkron sama pikiran ya bener niatnya mau ngomong apa keluarnya apa ya kendali itu semua di suami walaupun kita ya sebagai perempuan emansipasi harus setara tapi kan bukan berarti juga suami mengahap kita kita juga mengahap suami balans lah tapi ya kodratnya kita harus dengar tapi ya bener kodratnya maksudnya sebagai seorang istri harus mendengarkan apa kata suami luar biasa ya teman MST menarik bukan? pembahasan saya sama tete Nia ini saya rasanya nih akan banyak ilmu nih bicara sama dia oke bagaimana serunya cerita saya sama dia jangan kemana-mana ya nanti kita balik lagi sambil begini oh iya itu gue ya say kalau lu gini kalau lu gimana kalau nyanyi ekspresinya lu kalau nyanyi gelas, gelas kaca tunjukkan suara gitu loh kalau nyanyi dimanakah aku ini kalau nyanyi sekarang tapi itu bener loh kalau lu semuanya mengekspresikan sebuah lagu-lagu yang lu nyanyiin itu gue sih ngeliatnya sih salut banget sih orang tuh mikirnya gini wah itu kejadian bener sama Nia itu loh loh disangkanya iya acting padahal kita sebagai seniman kan kita harus bisa ya mengekspresikan bagaimana kita seolah-olah yang terjadi dalam lagu itu iya ini kesukaan saya nih waduh maksudnya biar mesenya si lagu itu sendiri sampe iya apapun itu walaupun jaman-jamannya saya nyanyi itu dibilang lagu cengeng ini yang terserah enggak-enggak karena eranya pada saat itu lagu era 70, 80, 90 bahkan mungkin sampe sekarang pun juga cengeng kok cuman versinya beda aja caranya bukan caranya dari aransemen musiknya kalau dibilang sih sama cara bernyanyinya juga kan sekarang udah semakin lebih oke loh anak sekarang kita lihat kadang aduh gila ya nih anak-anak sekarang ini keren-keren ya tapi untuk jaman kita saat itu kita juga ngerasa keren loh oh sangat karena gini loh kan aku lagi bilang selalu kalau aku bicara dengan teman-teman seniman itu ya saya, aku selalu melihat kalau jaman dulu kita tuh ukurannya tuh udah hits banget lah karena kalau di compare dengan era sekarang nih saya kan ini udah ada pergeseran oh iya udah udah jauh saya lumayan lumayan jauh iya kan kayak Nia nih ngalamin kan kayak rekaman yang semamanya apa harus bener-bener diulang dari awal dari awal bukan lagi dari awal salah satu kata di belakang dari awal ulang kalau sekarang kan enggak misalkan tiada lagi yang ku harapkannya kurang bagi cetek harapkan aja iya mending ada lagi semamanya nih kita kan nyanyi song satu song dua rap terus semamanya balik lagi ke song terus ke rap gak usah nyanyi lagi rapnya ngambil aja tuh dari rapnya gitu iya bisa gitu ya itulah canggihnya teknologi gitu tapi aku sih as a seniman yang sebenarnya ya say gue ngerasanya sih sambil makan boleh enggak? boleh banget dong apa kayaknya ya apa ya jadi kayak kurang kurang greget aja sih kayak kurang soulnya gitu nah begitu juga dengan alat musiknya sekarang semua boleh dibilang hanya pakai komputer iya 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 kayaknya kok kita kurang kurang rasanya jiwanya itu betul 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 feelnya gak datap betul kalau saya mendengarnya itu harus tetep dibarengi boleh begitu tapi paling tidak tetep ada yang betulnya yes maksudnya realnya lah ya realnya harus ada ini kita kresek-kresek banget nih deketin ini say oh iya iya sorry kalau makan aja ya bukan lagi bukan dibawa pulang nih ya kayaknya ini udah termasuk di didek ini oh iya eh eh copot terus-terus tadi kita mau nyambung narusin ngomongin yang iya sebenarnya gini loh kita ini memang zaman dulu itu kita ngerasanya sebagai penyanyi dan mungkin musisi sangat capek karena zaman dulu tuh tracknya say tracknya itu kan masih ah berapa track gitu nggak tahu bahasa sekarang apa jadi kalau misalkan salah satu karena track-track kan say kayak motor say oh iya track-track kan ya kayak motor yang ada di depan ada polis di tilang sih iya benar nah begitu begini salah aja tang pemain drum salah ulang dari depan kita udah bener semuanya begitu tang lagi aduh tapi anak sekarang tidak mengalami fase itu say betul artinya ya pergeseran itu tuh pastinya ada beberapa gini plus minusnya kita lagi bicara di pengalaman kita as kita orang zaman old kalau kita mau bicara anak-anak atau generasi yang zaman now itu maksudnya diberikan kemudahan tapi ada satu pengalaman pun juga yang mereka tidak dapatkan nah satu hal kita sebagai si zaman old itu pun juga ada ilmu yang bisa didapat juga dengan si zaman now itu karena kan digital kan mana kita nyampe pada zaman dulu iya kan jauh iya makanya kayak sekarang aku menganggap kayak kamu punya channel youtube gitu kayak kita nih artinya kita orang yang berpikiran modern mau belajar say gitu jadi tepuk tangan untuk kita say yeay tapi akibat deh sekali lagi ya pokoknya juara buat kita ya dong harus harus kita harus narsis ya say walaupun kita maksudnya ya kita maklumlah mungkin yang melihat channelnya MST pasti mereka berpikirnya walaupun mungkin kita tidak sengehits anak-anak muda sekarang yes tapi paling tidak kita ingin juga berbagi pengalaman iya itu tujuan utamanya maksudnya kurang lebihnya ya namanya anggap kita belajar dengan yang muda-muda yes betul nggak saling belajar lah saling melengkapi lah iya karena kalau menurut aku sini ya industri musik itu sebenarnya muternya ya disitu-situ aja situ-situ juga walaupun sekarang pun ada yang baru pun juga pasti akan belajarnya dari yang sudah senior juga betul yang senior pun juga kalau mau tahu yang sekarang pun juga nyarinya yang junior juga jadi menurut aku kita sebetulnya equal kok iya terus pasti kita selalu bersentuhan dengan yang muda ataupun kita juga dengan senior kita itu tidak bisa dihilangkan iya sih kita itu saling menyayangi menghargai betul saling support lah intinya begitu tapi memang kadang-kadang gini sih banyak juga sih orang yang berpikir bahwa zamannya kita dulu sama zamannya yang sekarang itu pada pada apa ya apa sih banyak macam-macam cerita sih menurut aku itu unik ya itulah dinamikanya dinamikanya yang namanya hal-hal yang mau berkembang ya pasti ada ada pergesecan yes ada yang setuju ada yang gak suka gitu di apapun ya betul ini menarik banget ceritanya oke teman MST nanti aku balik lagi ya sambil kita mau icip-icip makanannya ini dulu sambil korek lagi apa lagi ya apa lagi oke mari minum mari dong aku mau nanya yang lebih personal dong as a temen as a adek jadi sekarang belahan jiwa bagaimana belahan jiwa ya secara ya kalau udah sendiri itu udah usia berapa rasanya kok hal-hal seperti itu bukan tidak mau tidak terlalu perlu enggak juga oke jadi gini loh pasti lah orang bohong kalau tidak ada kita tempat coha ini itu tuh tidak mungkin tapi kalau untuk berpikir kedepannya seperti apa rasanya enggak usah ya gitu dulu sekarang lu sudah mengalami saya ini jadi udah ngerasa nyaman dengan yang ada sekarang dengan kehidupan sekarang ini iya lah tapi enggak kapok kan kapok sih boleh dibilang ada lah trauma pasti ya pasti ada tidak mungkin tidak iya ini ya yuk makan yuk seorang satu tapi sih nih ya menurut aku ya perjalanan hidup seseorang kan kita enggak pernah tahu iya betul dan aku yakin aku percaya banget nih ya berpasangan dengan siapapun kan emang itu pernah direncanakan dalam hidupnya tidak oke dan tidak kita tidak bisa memilih juga pengen si A, si B, si C kita pengen si A dapetnya si B, si D kita enggak tahu tidak ada yang pernah tahu kehidupan orang itu iya artinya kita harus percaya takdir iya betul kita harus percaya bahwa yang namanya jodoh rejeki mati itu urusan Tuhan iya betul oh wow menarik banget ya seru banget seru banget ngobrol sama Nia Nia thank you so much aku seneng banget ketemu ini kita daripada makan sambil bunyak kita ngobrol gak sopan ya say iya kayaknya ya tinggal di sini kita ngobrol oke teman-teman MST sebelum saya makan nih sebelum saya juga mau lebih ngobrol yang lebih rahasia ya say iya dong jangan lupa subscribe like and share juga komen ya jangan lupa juga subscribe YouTube nya Nia jangan lupa subscribe YouTube channel Nia dan Nia T ah tuh dan juga harus subscribe and like YouTube channel MST terima kasih Nia sayang thank you salam sehat teman-teman mudah-mudahan apa yang kita obrolin berdua ini bisa ada hal yang diambil ya paling tidak apapun yang kita obrol ini namanya obrolan yang ringan dan yang lucu ya tapi dalam obrolan kita yang ringan dan yang lucu itu pun juga kadang-kadang kita bener-bener ada ada niat untuk menyampaikan satu pesan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman MST oke teman MST sampai ketemu di obrolan teman MST yang lain sampai jumpa salam sehat thank you terima kasih C thank you thank you terima kasih 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 terima kasih